Terima kasih. Kami dekat bagi kami semua. Di dalam berbagai situasi pergumulan kehidupan, kami sungguh-sungguh memiliki kekuatan oleh karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sahabat kami yang sejati. Maka biarlah dalam perenungan sabda Tuhan ini, kami boleh mengalami keyakinan kembali lewat sabda Tuhan yang diberitakan. Kami semakin diyakinkan bahwa di dalam berbagai situasi kehidupan, berjalan bersama dengan Tuhan membuat kami mampu untuk waspada dan bertahan menghadapi segala sesuatu. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk sungguh-sungguh memberi telinga yang bersedia mendengar hati dan pikiran yang terbuka. Bagi kuasa Tuhan bekerja leluasa atas kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kuasa roh kudus memungkinkan kami semua hidup di dalam perjumpaan dengan sabda Tuhan. Dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Berkati hambamu yang kau percaya menyampaikan, biarlah engkau memperlengkapi dan menolong supaya dengan kuasa roh kudus juga kami boleh sama-sama mengalami pembentukan lewat sabda Tuhan. Baik kami yang mendengar maupun hambamu sendiri yang menyampaikan. Mari Tuhan berbicaralah, bersabdalah atas kami semua, jumpailah kami, tegur, ubah, dan kuatkan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan dihilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan. Seperti tadi dinyatakan di dalam liturgi kita. Hari ini adalah hari minggu biasa yang terakhir. Dan minggu depan kita akan menutup tahun liturgi. Jadi tahun liturgi kita akan ditutup dengan yang namanya Minggu Kristus Raja. Yang berarti kita meyakini seluruh perjalanan kita ini. Bergantung di bawah keyakinan kita bahwa Kristus adalah Raja. Lalu dua minggu lagi kita membuka tahun liturgi. Dan kita akan memasuki Minggu-Minggu Advent. Di Minggu biasa yang terakhir ini kita bersama akan merenungkan tema waspada dan bertahan. Dengan bacaan firman Tuhan tadi dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang saya rasa mestinya kita punya persepsi yang sama. Kalau ada seorang yang mengatakan kalimat ini. Ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Ini berarti kita diajak kemana? Diajak ke gereja. Agak beda ya. Ayo kita pergi ke rumah Bapak. Mesti lain. Kalau diajak ayo pergi ke rumah Tuhan berarti ke gereja. Tepatnya sebenarnya gedung gereja ini. Nah tempat ibadah. Ada banyak tempat ibadah ya. Salah satunya gedung gereja. Memang kerap disebut dengan rumah Tuhan. Kenapa kok disebut rumah Tuhan? Ya karena kita meyakini disana. Kita akan bisa menjumpai Tuhan. Tuhan dapat dijumpai. Tuhan hadir di dalamnya. Maka disebut dengan rumah Tuhan. Nah karena kita menganggap di rumah Tuhan ini disana Tuhan dijumpai. Tuhan hadir. Maka biasanya ketika orang membangun rumah Tuhan itu. Maka rumah Tuhan itu akan dibangun sebaik mungkin. Yang bisa dibangun oleh orang-orang di dalamnya. Nanti kita boleh bertanya kepada para pelaku sejarah GKI Bintar Utama. Ketika dulu membangun tempat ini. Pastilah dengan sebuah kerinduan. Ini tempat yang terbaik yang kita bisa bangun. Rumah Tuhan yang terbaik yang kita bisa bangun. Kita dapat menemukan di tempat ibadah yang memang terdiri dari bahan-bahan yang mahal. Mungkin ada batu-batu yang mahal. Mimbarnya dari material yang mahal. Entah kayunya kayu yang mahal atau bahan apapun. Ada gedung gereja yang dibangun dengan dikelilingi kaca-kaca yang ada lukisannya itu ya. Yang konon harganya sangat mahal. Kenapa? Karena ini rumah Tuhan. Kita mau bikin yang terbaik untuk rumah Tuhan. Memang siapapun dari agama apapun. Pasti akan sangat bangga. Kalau memiliki rumah ibadah dengan segala. Kemegahannya. Karena disitu mereka seperti punya tempat untuk mengagungkan dan memberikan tempat terbaik untuk Tuhan yang disembah. Orang-orang Yahudi juga sangat bangga dengan baik Allah yang mereka miliki. Baik Allah itu juga boleh dikatakan dibangun dengan material yang mewah, yang mahal. Kalau tadi kita lihat di ayat 5 dikatakan dihiasi dengan batu. Yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Yang terbaik, yang mahal. Nah, baik Allah yang mereka miliki ini adalah baik Allah yang dibangun kembali setelah mereka mengalami pembuangan ke Babel. Nah, pada zaman Yesus, baik Allah ini direnovasi dan dihiasi di bawah pemerintahan Herodes Agung. Sehingga baik Allah ini tidak hanya menjadi tempat di mana dianggap sebagai situs yang paling suci bagi orang Yahudi. Tapi mungkin juga adalah bangunan yang dianggap paling indah di Yerusalem. Saking indahnya, saking pentingnya. Maka orang Israel berpikir bahwa baik Allah ini tidak akan dapat dihancurkan. Mereka sangat mengagumi keindahan baik Allah ini. Tetapi tadi kita melihat, di tengah kekaguman mereka akan baik Allah yang luar biasa menakjubkan itu. Muncul nubuat Yesus yang mengatakan di ayat yang ke-6. Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Tentu ini sesuatu yang mengejutkan. Baik Allah diruntuhkan. Mbaik Allah yang sekokoh dan sekuat ini. Ini adalah sesuatu yang juga dianggap nubuat Yesus ini boleh dikatakan dianggap sebagai hucatan kepada Allah. Karena mengatakan sesuatu yang buruk tentang baik Allah itu. Sama saja mengatakan yang buruk tentang Allah sendiri. Sehingga kalau kita mengingat pada peristiwa di mana Yesus diadili. Salah satu tuduhannya adalah Yesus dianggap menghujat Allah ketika berbicara soal baik Allah ini. Yang menjadi pertanyaan mengapa kok ada nubuat semacam ini. Untuk apa Yesus menubuatkan tentang baik Allah yang runtuh ini. Nah rupanya nubuat Yesus ini sejalan sebenarnya. Dengan kritik para nabi di masa perjanjian lama. Yesaya, Yeremia, Amos adalah nabi-nabi yang kerap menyuarakan hal ini. Mereka menubuatkan kehancuran baik Allah ini ketika ibadah ritual itu dianggap timpang dengan ibadah kehidupan. Jadi mereka-mereka yang secara nampak religius, sungguh-sungguh menjalankan ritual ibadah. Ternyata dianggap dalam kehidupan nyata mereka tidak menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan ibadahnya. Nah Yesus mengingatkan hal yang sama. Yang bisa terjadi pada zaman para nabi. Kita tahu ketika baik Allah runtuh pun itu terjadi ketika bangsa Israel dibuang. Oleh karena mereka berbuat yang salah dan mendukakan hati Tuhan. Apakah nanti baik Allah ini akan runtuh? Iya. Nubuat Yesus akan terwujud. Sehingga ketika itu terjadi sebenarnya, murid-murid ini sudah dipersiapkan. Nah menarik untuk disimak adalah ketika Yesus memberitahukan tentang keruntuhan baik Allah ini. Seperti halnya kita. Kalau kita diberitahu nanti akan terjadi seperti ini. Maka pertanyaannya adalah kapan? Mereka ingin tahu kapan terjadinya. Terus tandanya apa? Kapan dan tandanya apa? Tentu pikirannya adalah supaya bisa bersiap-siap. Tapi menariknya adalah Yesus tidak menjawab tentang kapan itu terjadi. Atau tidak juga menjawab tentang tanda-tandanya menjelang peristiwa itu. Ambilan tidak. Yesus justru berbicara tentang realita yang akan dihadapi para murid. Maksudnya apa? Setelah menjawab pertanyaannya, pada saat menjawab pertanyaan ini, Yesus justru menyampaikan bahwa nanti akan ada segala sesuatu yang dihadapi para murid. Saya paling tidak mengelompokkan menjadi lima. Tidak saya tuliskan di sini. Tetapi yang pertama adalah akan ada para penyesat yang mengaku sebagai Mesias dan mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Lalu yang kedua adalah mereka akan melihat peperangan dan pemberontakan. Mereka akan melihat gempa, bumi yang dasyat, penyakit dan kelaparan. Mereka akan mengalami penangkapan dan penganiaan. Dan yang kelima, mengalami kebencian dari orang lain karena Kristus. Dari semua peristiwa yang dipaparkan oleh Yesus ini, kita mendapati bahwa sebenarnya peristiwa itu bukan peristiwa yang khas bahwa hari Tuhan itu akan datang. Mengapa? Sebab kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang disebutkan Yesus itu merupakan hal yang sebenarnya berulang kali terjadi di atas muka bumi ini. Di sepanjang sejarah penyesatan terjadi bukan? Orang-orang yang melakukan penyesatan itu selalu ada di sepanjang sejarah. Di sepanjang sejarah peperangan terus terjadi. Karena saat ini kita kembali dihadapkan dengan terjadinya peperangan yang mengkhawatirkan kita semua. Dalam sejarah berulang kali gempa bumi terjadi. Penganiayaan terhadap orang-orang percaya juga terjadi. Kebencian juga sudah berulang kali terjadi. Penyakit berulang kali terjadi. Kalau saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, di masa lalu juga sudah pernah terjadi berbagai pandemi sebelumnya. Mengapa Yesus harus memaparkan peristiwa itu? Yesus mau menghadapkan para murid dan juga kita semua. Dengan realita zaman. Realita kehidupan dengan segala persoalan yang sesungguhnya silih berganti. Sebagai sebuah kenisayaan, saya menyebutnya. Yang tidak terhindarkan. Semua peristiwa krisis kehidupan itu akan terjadi silih berganti. Sehingga bukan hal yang penting untuk tahu kapan itu terjadi dan apa tandanya. Yesus mengajari para murid untuk bersiap. Itu yang paling penting. Sehingga ketika berhadapan dengan realita yang tidak terhindarkan itu mereka dalam keadaan siap. Krisis bisa datang kapan saja. Kerap kali orang tidak siap menghadapinya. Maka disini Yesus mempersiapkan para murid dan kita semua. Supaya kita siap berhadapan. Dari semua urayan Yesus ini. Ada dua sikap utama yang Yesus ajarkan untuk mempersiapkan para murid. Sikap yang pertama adalah waspada. Dari bahasa asli belapati. Supaya tidak disesatkan. Artinya ya. Melihat atau bersikap hati-hati. Tidak gegabah. Dalam menghadapi penyiasatan, perangan, bencana dan berbagai situasi krisis kehidupan itu. Melihat atau bersikap hati-hati tidak gegabah. Dalam sejarah. Karena orang tidak bersikap waspadainya. Tidak bersikap hati-hati bahkan gegabah. Boleh dikatakan begitu. Jadi begitu mudah untuk disesatkan. Penyesat dalam hal iman. Ini tentu adalah satu hal yang kita pernah mendengar ya. Pernah dilakukan oleh seorang yang bernama David Fores atau Vernon Howell. Dia punya pengikut 80 orang. Yang diajari tentang mereka ini akan diangkat begitu ya. Sebelum masa kesengsaraan. Sehingga kemudian mengumpulkan 80 orang itu pada satu tempat. Mereka meninggalkan pekerjaannya dan berkumpul bersama. Terjadi tragedi yang mengerikan sehingga dia tewas bersama 80 orang pengikutnya. Bahkan terjadi pengepungan 51 hari oleh FBI pada waktu itu ya. Sangat dramatis disiarkan televisi. Oleh karena apa? Karena orang-orang yang tidak waspada dengan penyesatan. Sehingga timbul kengerian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Di Indonesia juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kelompok orang yang kemudian menyesatkan pengikut-pengikutnya. Berkumpul menanti hari Tuhan. Seakan-akan Tuhan sudah datang dan diminta untuk meninggalkan seluruh pekerjaannya. Tidak ngapa-ngapain. Menanti Tuhan datang. Jelas itu adalah kesesatan. Ini dalam hal iman. Tapi kalau kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang ada banyak hal yang juga bisa menyesatkan kita. Sehingga membuat kita terjebak dalam situasi penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Di era digital ini. Salah satu kesulitan kita menghadapi pandemi ini adalah. Kerap kali kita dihadapkan dengan beridarnya berita-berita hoax. Kalau ini yang terakhir tentang beridarnya berita hoax terkait dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Waktu itu ada yang mengembuskan berita bahwa itu terjadi karena menerima vaksin. Makanya terjadi gagal ginjal. Loh anak-anak ini belum terima vaksin. Kenapa bisa terjadi? Lalu dimunculkanlah berita semacam ini. Gagal ginjal akut disebabkan oleh karena asih dari ibu yang divaksin covid. Sehingga anak-anak ini mengalami gagal ginjal. Dan ini sudah diluruskan. Sangat peliru besar. Dan saat ini dugaan mengarah bahkan sudah benar bahwa terjadi karena obat-obat tertentu yang saat ini dihentikan. Hoax itu sungguh penyesatan yang perlu kita waspadai. Kita perlu berhati-hati supaya kita tidak menyesatkan dan disesatkan. Di dalam karta jemaat, disana saya mencantumkan dalam renungan ya. Saya menemukan satu berita yang mengatakan, waktu itu dari tanggal 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021, itu terdapat 1.470 berita hoax di seputar pandemi. Bayangkan jumlah beritanya banyak sekali. Itu baru beritanya. Kita belum tahu seberapa besar penyebarannya yang dengan mudah dibagikan dan sudah menyesatkan berapa banyak orang. Maka disini kita belajar, ingat pesan Yesus. Tetap waspada, melihat hati-hati jangan gegabah, jangan mudah disesatkan, jangan mudah dibingungkan ketika berhadapan dengan berbagai situasi krisis. Mesti mencari tahu yang benar, sehingga kita tidak mudah dicekam oleh berbagai ketakutan ketika kita tetap waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mempersiapkan para murid untuk bertahan dari kata hupomone. Kata hupomone ini sebenarnya bermakna setia dan tabah dalam menghadapi kesukaran. Dia bertahan oleh karena dia bersikap setia dan tabah ketika berhadapan dengan kesukaran yang sumbernya adalah dari hikmat dan penyertaan Tuhan yang menaunya. Kalau kita lihat tadi di ayat 18, Yesus mengatakan akan selalu menjaga. Diberi hikmat ketika berhadapan dengan situasi membingungkan sehingga bisa bersikap dengan tepat. Lalu dijaga di ayat 18, sehelai pun dari rambut kepala kita tidak hilang. Disini menunjukkan penyertaan Tuhan yang utuh dan sempurna atas kita. Itulah yang akan membuat kita bertahan. Kita tidak mudah menyerah. Kita akan setia melakukan bagian yang terbaik dan tabah dalam menghadapi berbagai kesukaran. Bapak-Ibu sejarah yang dikasih Tuhan. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan itu mencintakan kita sebagai makhluk yang sebenarnya hupomone. Dari sananya sebenarnya kita ini dibentuk oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa setia dan tabah ketika menghadapi kesukaran sehingga kita tidak mudah menyerah. Sebagai seorang ibu yang memperhatikan tubuh kembang anak. Saya kerap merasa takjub bagaimana Tuhan membuat anak-anak itu bertumbuh dengan luar biasa melewati kesukaran. Dan berarti kita semua juga pernah mengalami yang sama. Anak-anak itu belajar. Yang tadinya hanya bisa berbaring. Belajar tengkurap menguatkan lehernya. Lalu belajar duduk, belajar berjalan, berdiri berjalan. Mungkin gagal berkali-kali baru duduk sekali dia terjatuh. Baru berdiri sebentar dia terjatuh. Baru berjalan terjatuh. Mungkin merasa sakit. Tetapi tidak pernah. Menyerah. Berusaha dan terus berusaha. Saya enggak bisa bayangin kalau kita menyerah kala itu. Mungkin kita semua tidak akan ada di sini dengan bisa melakukan aktivitas saat ini. Memang ada anak-anak tertentu yang memang harus diterapi dulu, distimulasi sehingga tubuh kembangnya bisa optimal. Tapi apapun kondisinya, anak-anak pada saat kita masih anak-anak juga. Kita berjuang menghadapi kesukaran kala itu. Kita tidak menyerah ketika berhadapan dengan kesulitan kala itu. Ingat-ingat kembali. Kita pasti juga pernah mengalami masa-masa sulit. Dan kita bertahan di sana. Betapa sulitnya kala itu kita belajar membaca misalnya. Betapa sulitnya kala itu kita belajar menulis. Nulis angka saja. Angka apa yang paling sulit dulu kita tulis. Waktu belajar menulis angka. Yang paling sulit angka berapa? Berapa? Delapan. Paling enak satu atau nol. Bikin angka delapan itu, aduh kalau sampai angka delapan susahnya ya Tuhan. Huruf juga ada yang paling sulit bukan? Tapi kita tidak menyerah. Artinya sebenarnya Tuhan mendesain kita ini. Jadi orang-orang yang hupomone. Yang mau setia, tabah, tidak mudah menyerah. Demikian juga. Banyak lompatan-lompatan terjadi di berbagai disiplin, keilmuan, kemajuan-kemajuan teknologi yang kita bisa nikmati. Itu karena ada orang-orang yang mau tidak menyerah, tekun. Seperti yang paling terkenalkan Thomas Alva Edison ini ya. Banyak lagi tokoh lain. Yang menolak untuk mengatakan dia gagal. Dia mengatakan dia bukan gagal. Hanya 10 ribu kali tidak berhasil. Semangat hupomone semacam inilah yang harus kita bangun. Dalam berbagai situasi krisis kehidupan yang sekali lagi adalah keniscayaan. Seperti yang diajarkan Yesus. Pada ibadah ini. Ada 70 orang saudara. Yang telah menyelesaikan pelayanannya. Baik sebagai pengurus badan pelayanan. Maupun sebagai anggota BPHM. Maka izinkan saya mengucapkan terima kasih. Karena sudah setia. Bertahan. Hupomone. Tidak menyerah. Meskipun pasti dalam pelayanan itu berhadapan dengan macam-macam kesukaran. Betul? Yang sudah menyelesaikan. Tapi bertahan. Sampai selesai. Maka hari ini. Bagi 76 orang. Anggota pengurus badan pelayanan dan. Anggota BPHM. Yang akan dilantik. Kiranya semangat Hupomone itu terus ada. Sesulit. Seberat apapun. Situasi yang kita akan hadapi di dalam pelayanan yang kita lakukan ini. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan pernah menyerah. Miliki semangat. Kesetiaan dan ketabahan. Yang diajarkan Yesus. Sehingga bisa bertahan. Sampai selesai. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi. Bapak Ibu. Secara-secara semua yang saya lihat disini juga didukung oleh keluarganya. Semangat Hupomone itu. Kiranya ada dalam diri. Setiap Bapak Ibu dan Saudara. Mari membangun sikap waspada dan Hupomone. Dengan meyakini kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Baik Allah memang runtuh. Bukan berarti Tuhan kalah dan tidak hadir lagi. Kehadirannya tetap nyata sampai hari ini. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Yang menjadi pertanyaan adalah. Apakah kita menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan itu? Bagi penutup. Satu kali ada seorang anak yang sering diajak orang tuanya ke gereja. Anak ini pun terbiasa menyebut ke gereja dengan rumah Tuhan. Ketika di gereja itu dia bertanya kepada mamanya. Mama benarkah ini rumah Tuhan? Tentu ibunya mengatakan, ya benar ini rumah Tuhan. Mengapa? Lalu anak ini mengatakan, kok tiap kali kita ke rumah Tuhan. Tuhan tidak ada di rumah katanya. Kepolosan anak kecil ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Tuhan tentu ada di rumah ini. Tuhan tentu hadir. Dia sama hadir. Yang menjadi persoalan. Apakah kita menyadari dan menghormati kehadirannya? Jangan sampai kita terjatuh pada keindahan baik Allah. Seperti yang dihayati oleh orang-orang Yahudi. Tapi tidak disertai dengan keindahan kehidupan yang menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan itu. Sebab kehadiran Tuhan inilah yang memungkinkan kita untuk tetap bisa waspada dan bertahan. Marilah kita terus menyadari dan menghormati kehadiran Tuhan. Di dalam berbagai situasi krisis kehidupan. Dan berjuang untuk terus waspada dan bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan hadir dan bersama dengan kita semua dalam perjuangan kita masing-masing. Tuhan menolong kita. Amin. 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 Amin.